Halo, selamat datang kembali bersama saya di Aofa Channel ya baik teman-teman, di depan kita ini ada unit karimun kotak atau karko ya teman-teman ya pada unit ini ada sebuah kendala atau masalah masalahnya itu pada bagian ini teman-teman, saya tunjukkan ya jadi ada masalah pada bagian boot ya boot CV joinnya atau boot polos penggeraknya ya jadi di sini pecah ya teman-teman ya nah nanti kita akan melakukan proses penggantian pada boot ini ya jadi fungsi dari boot ini adalah untuk melindungi bagian dari CV joinnya itu supaya tidak termasukan debu ataupun pasir ketika digunakan di jalan ya nah nanti akibatnya apa kalau ini sobek ya jadi akibatnya nanti kalau bootnya sobek itu pertama air itu bisa masuk sehingga nanti mempengaruhi dari kualitas kris yang ada pada CV join yang kedua nanti bisa kemasukan pasir ataupun debu ya jadi nanti kalau kemasukan pasir atau debu itu juga bisa mengakibatkan tingkat keausan menjadi lebih cepat jadi nanti di bagian polos CV joinnya ini bisa cepat aus atau rusak kalau kemasukan pasir ya jadi nanti kita akan melakukan proses penggantian untuk penggantian sendiri meskipun ini cuma kelihatannya sekilas gampang ya cuma ganti boot ya tapi ini prosesnya nanti kita akan melepas bagian ini bagian kalipernya dan bagian napnya nanti kita keluarkan polosnya ya soalnya bootnya ini berada di dalam ya untuk prosesnya silahkan teman-teman simak di video ini sampai akhir jangan sampai di sekit-sekit ya supaya nanti bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah kalau ada penggantian boot mobil teman-teman ya jadi teman-teman dan jangan lupa untuk sempatkan tombol klik untuk tombol like, komen, dan subscribe karena like, komen, dan subscribe teman-teman akan membantu berkembangkan channel ini ya itu ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman jadi langkah pertamanya nanti kita akan melepas ini bagian kalipernya ya nanti kita lepas dulu terus kita lepas bagian nap rodanya ini jadi nanti kenakannya itu kita lepas nah sebelumnya ini bagian pengunci porosnya ini ini ada sebuah baut ya nanti kita lepas pengunci oke kita buka dulu penguncinya dengan itu nanti ditekan menggunakan open main lalu kita buka menggunakan impact nanti ya gitu ya teman-teman ya nah ini teman-teman kita gunakan impact dengan kunci shock 30 ya masukkan dibuka saja ya teman-teman ya nah ini sudah terbuka teman-teman ya jadi disini setelah tadi kita buka penguncinya ya ini langsung kita buka murnya murnya ini menggunakan kunci ukuran 30 bisa teman-teman gunakan kunci shock gitu ya teman-teman ya nah ini teman-teman ya ini untuk kampasnya kita lepas dulu nanti sekalian juga kalipernya nanti kita lepas ini pada bagian baut sekoknya ini juga dua-duanya supaya nanti bisa kita ambil untuk bagian poros penggeraknya gitu ya nah ini teman-teman setelah dilepas ini tadi langsung kita lepas pada bagian ini teratnya ya ini tadi kita lepas murnya terus kita buka untuk teratnya ya bisa menggunakan tracker atau bisa menggunakan diketok pakai palu tembaga ya setelah itu nanti kita lakukan pelepasan pada bagian ini kedua baut sekoknya ini nanti kita lepas ya untuk melepas porosnya nanti ya nah ini teman-teman untuk baut sekoknya sudah terlepas dua-duanya ini sudah turun ya dia ini nanti kita ketok menggunakan palu tembaga ini ya teman-teman ya nah ini diketok palu tembaga supaya nanti porosnya bisa keluar dan lepas ya kita ketok dengan menggunakan palu kesih ya soalnya nanti ulirnya yang rusak tapi kalau ini menggunakan palu tembaga ya jadi aman ini sudah keluar dia nanti kita tinggal tarik saja ya teman-teman sampai porosnya keluar ya nah ini sudah keluar ya teman-teman langsung kita tarik saja untuk porosnya supaya nanti bisa keluar ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman ya ini proses pengeluaran ya jadi ini porosnya sudah bisa dikeluarkan nanti sekalian kita cek boot yang dalam rusak atau enggak ya jadi ini ya ini tadi bootnya yang rusak sudah putus nanti kita lakukan penggantian dengan boot yang baru ya untuk boot yang barunya sudah disiapkan ini ya nah ini untuk boot yang barunya ini bisa teman-teman dapatkan di toko-toko super part terdekat dan jangan lupa nanti kalau kita melakukan penggantian boot sekalian kita mengganti pada bagian pelumasnya jadi di bagian CVJ ini tuh ada grease atau pelumasnya jadi grease nya dia khusus ya ini seperti ini untuk mereknya ada banyak merek di pasaran ya teman-teman nanti teman-teman tinggal memilih merek mana yang mau teman-teman gunakan gitu ya teman-teman ya nanti untuk prosesnya saya tunjukkan sampai akhir ya dan jangan kemana-mana tetap di sini ya nah ini caranya ya teman-teman ya nanti kita lepas pada bagian klem penguncinnya disini kita menggunakan obeng main soalnya kita tidak mempunyai SET khusus jadi disini sebenarnya ada SET khusus untuk membuka atau memasang klem ini ya yang seperti ini kalau tidak teman-teman bisa menggunakan obeng main atau juga menggunakan tang lancip ya nah ini sudah terbuka tinggal kita buka saja untuk klem penguncinya setelah itu nanti kita tarik bootnya ya tarik kesini ya teman-teman ya ini kita lepas kesini ya jadi disini juga ada klem pengunci yang satu nanti kita lepas terlebih dahulu ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman ya jadi ini ditarik mundur sama ini ya ini sudah terbuka ya nanti gimana sih cara memasangnya disini ada pengelangnya disini ada pengelangnya padahal disini lubangnya kecil banget ya jadi nanti kita melepas bagian ini ya si video ini nanti kita lepas gimana cara melepasnya ini nanti diketok gak apa-apa nah tapi dengan catatan menggunakan palu lunak itu boleh pakai palu karet ataupun kalau saya biasanya menggunakan palu tembaga jadi kalau palu tembaga itu nanti yang rusak itu di palunya bukan di bagian sepenpannya ini gitu ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman proses untuk melepasnya ya nanti kita lepas dengan menggunakan palu jadi diketok gak apa-apa teman-teman ya nah ini ya teman-teman dia sudah terlepas ya untuk sifil joinnya ya nah ini ada bekas-bekas grease nya nanti kita bersihkan terlebih dahulu kenapa susah sih teman-teman saat melepas tadi soalnya disini ada ring penguncinya nah ini ini ringnya jadi harus ada hentakan kita menggunakan palu tembaga tadi gitu ya teman-teman nah ini sudah terlepas nah ini kondisi sifil joinnya jadi untuk sifil joinnya masih bagus nanti kita bersihkan dulu untuk melakukan penggantian grease yang baru nah ini untuk bootnya tinggal kita lepas ke depannya nah untuk grease yang baru nanti kita buka ya kita buka nanti kita pasang tapi ini mau saya bersihkan dulu gitu ya teman-teman ya tetap disini sampai nanti prosesnya selesai nah baik teman-teman ini sudah dibelikan ya untuk boot yang baru ya ini kita buka untuk bootnya ya nah ini bootnya untuk yang baru terus kita buka juga untuk claimnya ini claimnya seperti ini modelnya teman-teman kita buka aja biar jelas ya nah ini claimnya seperti ini ini sebenarnya ada alat khususnya teman-teman tapi kita belum punya untuk alat khusus untuk ngancangin ini jadi nanti kita menggunakan alat seadanya itu bisa menggunakan tang ya tang lanjut ataupun tang kombinasi nanti ya nah sebelumnya ini kita masukkan bootnya terlebih dahulu ini bagian claim yang kecil terus bootnya kita masukkan terlebih dahulu ya nah ini tadi sudah dibersihkan ya teman-teman porosnya ini sudah bersih juga jadi grease lamanya sekalian dibersihkan nanti diganti nah ini dimasukkan full aja gak apa-apa setelah itu nanti kita kasih grease dulu ya di bagian sininya ini kita buka untuk grease nya ya nah ini grease nya ya teman-teman ya ini langsung kita masukkan saja disini jadi satu wadah ini nanti untuk satu CV join itu ya nah ini sudah ngalu ya teman-teman ini tadi sudah diisi grease full terus kita masukkan ini dipukul pakai epa lu tembagas biar masuk sedikit aja gak apa-apa ya sepertinya sudah masuk kalau sudah ini nanti diisi grease lagi jadi dipastikan dia tertutup dengan grease semuanya jadi grease nya dimaksimalkan ya teman-teman ya pokoknya satu wadah ini biasanya untuk satu CV joinnya ini ya ya ini kita masukkan ini tadi dalamnya sudah full teman-teman ini sisanya kita masukkan di luarnya sini ya jadi dia untuk mencegah supaya tidak cepat aus gitu ya nah ini sudah teman-teman sudah kita kasih semuanya tadi ini tinggal dimasukkan disini ya untuk bootnya nah dipastikan nanti dibersihkan untuk kalau ada beberan-berberan grease disini ya atau beberan grease nya disini nah ini sudah kita masukkan setelah itu kita tinggal memasang untuk clamp nya ini kita dorong lagi sampai disini ada dudukannya sampai masuk nah ini dudukannya teman-teman ya ini dipastikan disini nah gitu ya setelah itu nanti kita pasang clamp pada bagian luarnya terlebih dahulu nah ini untuk clamp seperti ini itu emang agak sulit ya teman-teman untuk pemasangannya ya jadi teman-teman kalau belum terbiasa apalagi kalau tidak punya alatnya nah seperti kita ini ya ini kita menggunakan nanti menggunakan tang ya jadi lumayan agak sulit ini kita bersihkan dulu ya nah ini kan sudah kita pasang teman-teman tapi belum dikencangkan ya ini nanti caranya kita tarik dengan menggunakan tang jadi sampai masuk ke sini nanti terus kita tekuk lalu kita pasang penguncinya ini jadi penguncinya nanti ditekuk ke dalam jadi ini nanti dimasukkan ke sini nanti ditarik ya sampai kencang benar-benar kencang sampai gak bisa lepas nanti ini ditekuk ke belakang lalu penguncinya ini ditekuk supaya nanti mengunci ya nah ini kita gunakan bantuan ini ya teman-teman nah ini sudah dimasukkan tadi ya ini kita tekuk ke atas lebih dahulu ini menggunakan tang potong saya tapi jangan sampai terpotong ya nah ini setelah keluar ini tinggal ditarik lagi dipastikan kencang ya dipastikan kencang terus ini ditarik ke belakang teman-teman ya seperti ini ini ditarik ke belakang jadi ditarik ke belakang sini terus nanti kita pasang untuk penguncinya ya setelah itu kita tekan-tekan kita pukul seperti ini tapi kalau masih kurang kurang benar ya kita tarik lagi ya teman-teman karena kita belum memiliki alatnya ini ya teman-teman sebenarnya ada alat khususnya ya teman-teman setelah itu kita ketok-ketok ya kita teko seperti ini lalu kita pasang pengunci kanan kirinya ya ini kita pasang dipastikan benar-benar kencang nah ini sudah terpasang kencang teman-teman ditarik sampai enggak bisa keluar atau enggak bisa terbuka nah selanjutnya kita pasang di bagian belakangnya ini sama ya teman-teman prosesnya sama seperti ini tadi yang di depan jadi pemasangannya sama nanti kita tinggal menarik terus ditekok ke belakang sampai dia terlepas terpasang ya nah jadi itu setelah itu nanti ini terinstall semua tinggal kita pasang ke unitnya unit kendaraannya ya jadi itu caranya cukup mudah teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah tanpa harus membawa ke bengkel ya jadi cukup sekian video kali ini dari saya kurang lebih mohon maaf ya jangan lupa sempatkan untuk klik tombol like komen dan subscribe yang ada di bawah ya karena like komen dan subscribe teman-teman akan membantu perkembangan channel ini cukup sekian dan terima kasih salam teknik salam otomotif selamat menikmati selamat menikmati